Seorang siswi SMA Negeri 1 Kolaka melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh kelima teman sekolahnya ke Polres Kolaka. Korban mengaku disekap serta dipukuli hingga mengalami luka dan bengkak di bagian wajahnya. Diduga penganiayaan terjadi lantaran korban menyebarkan video asusila milik selama. 5 siswi SMA Negeri 1 Kolaka terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Karena diduga melakukan penganiayaan terhadap rekan mereka. PS yang menjadi korban penganiayaan merupakan siswi kelas 11. Ia disekap dan dianiaya rekannya lantaran diduga menyebarkan video asusila milik salah satu pelaku. Kelima pelaku ini nyaris dihakimi keluarga korban saat tiba di kantor Polres Kolaka. Beruntung, peluhan aparat kepolisian segera meredam situasi. Kejadian ini bermula saat jam pulang sekolah pada Rabu 29 Agustus lalu. Kelima pelaku mendatang korban di tribun lapangan Kongguasa. Para pelaku membawa PS ke sebuah rumah kosong milik keluarga pelaku. Kemudian berbuat tak senonoh pada korban serta menyekapnya selama beberapa jam. Ada masalah apa sih yang telah dilakukan begini? Ini sama kumpung di hotel. Bikir saya yang ditahui sama guru, bikir saya yang laku sepuluh. Padahal ditahui memang karena ada yang silik videonya. Sementara itu, korban yang didampingi oleh kedua orang tuanya saat melapor di kantor polisi mengaku tak terima atas kejadian yang menimpa putrinya. Perantua korban berharap agar kelima pelaku dapat diberikan ganjaran sesuai perbuatannya. Tapi segi saya tak ada di tanganku, di angkat di kamar. Di kamar sudah belum bisa dijawab, selamat. Tapi saya bisa tanya kembali, bagaimana dibuongin, bagaimana temanku. Jadi saya bisa berbicara, kayak saya lemah. Kalau bukan ini, saya ini kesini, dia. Ini kan di sepuluh, di pangpeleng. Saat ini polisi mulai mengumpulkan data dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, jadi kejadian tersebut diketahui oleh ibu korban. Saat ibu korban menjemput anaknya di sekolah. Setelah melihat, anaknya langsung pingsan. Saat siuman, ibu korban bertanya kepada anaknya. Tanah menemukan aku bahwa dia telah di NLV, akan rekamnya di sekolah. Itu berapa orang? Sementara terlapor saat ini berjumlah lima orang siswa. Selanjutnya ini, lagiannya kepolisian apa? Untuk saat ini, masih menerima laporan posisi. Untuk selanjutnya, korban. Korban hingga kini ungan masuk sekolah, karena masih mengalami trauma yang mendalam. Muzakir Aziz, Kompas TV, Kolaka, Sulawesi, Tenggara.